Kemudian Imam Syafiq Rahimahullah melanjutkan Sebelum saya lanjutkan disini ada sebagian orang Yang ini tersebar Di Indonesia juga disebarkan di bagian buku-buku Yang mengeritik akil Ahli Sunnah wal Jama'ah Mereka katakan bahwa Ahli Sunnah itu Apa artinya Ahli Sunnah itu Hanya menetapkan lafad saya Tidak tahu apa maknanya Tidak tahu apa maknanya Jadi mereka tetapkan lafad maknanya yang kita serahkan kepada Allah Dan ini keliru Ya Ahli Sunnah tidak seperti itu Ya Ahli Sunnah mereka tetapkan makna Jadi kalau disebut misalnya nama As-Sami Allah yang maha mendengar Itu kan nama Yang maha mendengar Terkandung di dalamnya sifat apa Sifat pendengaran Makna pendengaran Itu dimaklumi dari sisi bahasa Ahli Sunnah menetapkannya Ya jahs Kanya-kanya dimaksud dengan mendengar Terdengarnya sesuatu Terdengarnya suara Ini dari mana pendengaran yang seperti ini Ditetapkan oleh Ahli Sunnah Sifat dalam halnya ditunjukkan secara bahasa Dan Quran diturunkan dengan bahasa Arab Di lisan Arab Dengan lisan bahasa Arab yang jelas Jadi Ahli Sunnah menetapkan pendengaran untuk Allah Dan pendengaran dimaklumi maknanya Dimaklumi Maknanya Tapi Ahli Sunnah Mereka Menyadakan kifiat Maksud saya mereka menyerahkan kifiat Kepada siapa? Kepada Allah Jadi kifiat mereka katakan Kami tidak tahu bagaimana kifiatnya Bagaimana bentuk Pendengarannya Kita tidak tahu Itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bufauh Mereka berkata Allah yang maha mendengar Tidak tahu bagaimana Yang maha mendengar itu apa Maknanya kita serahkan kepada Allah Nah itu mereka Kalau bufauh Jelasnya Adapun Ahli Sunnah Tidak seperti itu Ya mereka menetapkan nama Dan menyerahkan kifiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik